Kembali lagi bersama saya di video ini dan di channel ini Channel Fakta Dunia Gaib Dan kita kembali lagi menguak mengenai Sang Ratu Adil Dimana Ratu Adil merupakan suatu sosok yang misterius Dan menjadi sosok pengharapan masyarakat Nusantara Karena kedatangan Sang Ratu Adil semata-mata hanya untuk meringankan, membantu, menolong masyarakat Nusantara Dimana Ratu Adil ini adalah sosok yang kuat keimanannya Kuat ilmu agamanya Dan Ratu Adil juga sosok orang yang cukup kuat pendalaman kejawennya Jadi sosok Ratu Adil ini bisa dianggap sebagai sosok kejawen Yang mengerti, memahami, dan pure benar-benar tahu ilmu-ilmu Jawa Dimana Sang Ratu Adil ternyata Diam-diam pernah meneteskan Banyu Pawitro Dimana Banyu Pawitro ini merupakan air atau banyu yang suci Air yang suci Dimana Banyu Pawitro ini hanya akan muncul dari hati yang lemah lembut Dari hati yang sejuk Banyu Pawitro sendiri Juga merupakan salah satu banyu moto atau air mata Jadi kalau ada orang bilang Banyu Pawitro kalian gak usah bingung-bingung Gak usah mencari kemana-mana Karena setiap manusia memiliki Banyu Pawitro Dimana Banyu Pawitro ini tak nampak Beda dengan air mata Kalau air mata menangis, menangis itu kan nampak Tapi kalau Banyu Pawitro tidak nampak Karena Banyu Pawitro adalah air mata hati Banyu Pawitro merupakan air mata hati nurani Jadi yang menangis bukan raganya Yang menangis bukan kitanya Tapi hati kita Karena setiap manusia itu terdiri dari dua bagian Yang pertama adalah manusia jasmani Itu raga, itu kita Kita adalah manusia-manusia jasmani Yang kedua adalah manusia rohani Manusia roh yang ada di dalam diri kita Setiap manusia, setiap kamu-kamu dan kamu Di dalam diri kamu Terdapat manusia roh Kalau orang bilang itu adalah jiwa atau sukma Atau roh kita Manusia roh yang ada di dalam diri kita Mereka juga punya perasaan Mereka punya perasaan Mereka punya pikiran Mereka punya keinginan dan kehendak Jadi Setiap manusia terdiri dari dua bagian Yang pertama adalah manusia jasmani Yang kedua adalah manusia rohani Dimana Kalau manusia jasmani ini Tidak bisa mengeluarkan Banyu Pawitro Jangan seperti lagu Dangdut ya Lagu Dangdut Banyu Moto Tumetase Banyu Moto Iki Wesh rasa orang enggak usah Enggak usah membahas lagu Dangdut Ini channelnya bukan channel musik Dangdut Ini channel mengenai keterangan Ratu Adil Jadi Kita Kalau kita merasakan sedih atau bahagia Terkadang kita Menangis Mengeluarkan Banyu Moto Sedangkan Bila mana Hati nurani kita Manusia roh kita yang ada dalam kita Menangis Maka Dia akan mengeluarkan Banyu Pawitro Jadi Banyu Pawitro itu Ada di dalam diri kita sendiri Dimana Tuhan itu Lebih Menitik kepada Orang-orang Yang sampai mengeluarkan Banyu Pawitro Karena Banyu Pawitro itu Konotasinya Suci Air mata Suci Yang tidak diketahui Orang lain Hanya Bangsa gaib Dan Sang ilahi Yang mengetahui Bila mana Orang itu Sedang menangis Mengeluarkan Banyu Pawitro Karena Makhluk-makhluk nyata Tidak akan saling mengetahui Kalau kita Sedang menangis Dan mengeluarkan Banyu Pawitro Hanya kita Makhluk gaib Dan Sang ilahi Jadi Banyu Pawitro Konotasinya itu Lebih unggul Daripada Banyu moto Dan Banyu Pawitro Ini Memiliki Suatu Kelebihan Daripada Banyu moto Dimana Banyu Pawitro Ini Bisa Menambah Power Bisa Menambah Kekuatan Rohani Kita Jadi Kekuatan Rohani Kita Bisa Semakin Membara Ketika Kita Mengeluarkan Banyu Pawitro Karena Saat Banyu Pawitro Keluar Dari Hati Maka Sukma-sukma Kita Kalau Orang Jawa Bilang Sedulur Papat Lima Pancer Mereka Akan Merasakan Perasaan Kita Yang Tulus Dari Hati Bahkan Tuhan Akan Merasakan Perasaan Kita Yang Lahir Dari Hati Nurani Kita Jadi Banyu Pawitro Ini Adalah Suatu Kesucian Diri Setiap Manusia Tapi Di luar Sana Banyak Sekali Manusia Yang Tidak Mengetahui Mengenai Banyu Pawitro Lalu Apakah Banyu Pawitro Ini Sama Hanya Ketika Kita Menangis Karena Cemburu Patah hati Kecewa Konotasinya Berbeda Saat Kita Cemburu Kecewa Pahit hati Iri hati Kita Menangis Itu Itu Karena Ambisi Diri Kita Itu Karena Hawa Napsu Diri Kita Dan Itu Juga Masih Berhubungan Dengan Banyu Moto Jadi Beda Konotasinya Dengan Banyu Pawitro Banyu Pawitro Adalah Air Mata Yang Akan Keluar Di Saat Kita Mengalami Panggilan Rohani Mengalami Tangisan Rohani Yang Berhubungan Dengan Keimanan Bukan Hawa Napsu Bukan Hasrat Jadi Konotasinya Berbeda Itu Kilasan Mengenai Video Kali Ini Jangan Lupa Selalu Like Dan Subscribe Video Ini